Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Sartika dengan L1 A119079 Baiklah disini saya akan menjelaskan materi tentang jakat Jakat merupakan harta yang harus dikeluarkan untuk diri sendiri Sebagai seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki Yang telah ditentukan oleh syariat islam Setelah zakat tersendiri dibagi menjadi dua Yang pertama zakat fitrah dan syarat fitrah adalah harta yang harus dikeluarkan sebagai seorang muslim Dan diberikan kepada seorang yang berhak menerima Nah biasanya zakat itu berbentuk makanan kokoh Atau makanannya biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat Nah padaku syarat-syarat bagi seseorang yang ingin mengertai japan yang pertama yaitu beragama islam Yang kedua yaitu adanya pemberi zakat Dan yang ketiga adanya pengariman zakat Ada pun pengertian zakat yang pertama adalah atoru Artinya membersihkan atau mensucikan Dengan mengeluarkan zakat artinya harta yang telah kita miliki Suci dan bersih Yang kedua artinya albar Artinya berkah Artinya dengan mengeluarkan zakat Harta yang kita miliki berkah dengan izin Allah SWT Yang ketiga yaitu anbu Anbu artinya tumbuh dan berkembang Artinya harta yang telah dimiliki selama ini Izin ditumbuh dan berkembang dengan izin Allah SWT Dengan mengeluarkan zakat Erot mengeluarkan zakat yang pertama yaitu beragama islam Yang kedua adanya penerima Dan yang ketiga yaitu mumpul Yang ketiga ada lima Yang pertama yaitu indik ikhlas Yang kedua adanya pemberi zakat Yang ketiga adanya penerima zakat Yang keempat makanan pokok Sesuai dengan makanan yang diberikan adalah makanan pokok Sesuai dengan makanan yang dimakan oleh masyarakat setempat Dan yang kelima takaran sesuai dengan syariat islam Membayar zakat adalah wajib Wajib bagi seorang muslim Tanpa terkocali Tanpa memandang kelas sosial Derajat dan status sosial yang ia miliki Seseorang harus membayar zakat Dengan waktu yang telah ditentukan Nib roam Yang ketiga adanya Kini penerima Bersamb GOT Bersamb IT Bersamb Jrap